Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 14, 44 Hijriah kepada seluruh warga. Sri Sultan mengajak seluruh lapisan masyarakat memupuk perdamaian dan persaudaraan melalui momen Hari Kemenangan yang mulai dirayakan sebagian Muslim Indonesia besok. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siring gemat takbir dalam kusuknya rasa syukur, saya Mengkubwono ke-10 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1.444 Hijriah. Melalui momentum Itul Fitri, marilah kita tabur benih kedamaian, kita tanam pohon kasih sayang, dan kita kibarkan bendera salam. Dengan memupuk dan menegakkan persaudaraan dengan sesama Muslim, persaudaraan dengan saudara sebangsa dan setanah air, serta menumbuhkan semangat persaudaraan kemanusiaan. Mari kita dorong kesadaran dan kepekaan sosial dalam bingkai Rukun Agawis Santoso dan Mulat Sariro. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan lurusnya, agar kita senantiasa hidup dalam damai dan sejahtera. Kalis yang rubedo, nir yang sambikolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian umat Muslim di Yogyakarta akan merayakan Hari Raya Idul Fitri esok dan kemeriahan sudah mulai terpantau di kota Yogyakarta merayakan malam takbir. Santosa Suparman akan mengabarkan selengkapnya bagaimana situasi di kota Yogyakarta pada malam hari ini. Santosa. Ya baik, terima kasih Wendy. Dari Yogyakarta dapat kami caparkan bahwa di malam hari ini Yogyakarta sudah digelar takbir. Takbir geriling. Bahkan hampir di sebagian besar tutup-tutup kota Yogyakarta menggelar takbir geriling. Terpantau dari sejak tadi setelah isap tadi di tiga tempat yang masanya cukup besar. Yang pertama ya ini di Masjid Gede Kaumat Yogyakarta di mana di sana Semada Masjid Tertamatan atau tempat kapanewan Kodemanan gelar festival takbir keliling dengan memperebutkan kropi Gubernur Daerah Yogyakarta di Jontan Amokubu 10. Demikian juga yang digelar di Merkangang yakni di depan museum perjualan digelar pula festival takbir keliling ke daerah Yogyakarta yang diikuti oleh 18 pakir masjid dari Kodis Yogyakarta dan juga dari Bantul. Dan saat ini mereka pernah melintas di Jalan Kodis Yogyakarta sehingga di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta hampir masjid metal ataupun ditutup untuk kegiatan takbir keliling ke salam batak terkeliling. Selain di Masjid Geting Kaumat juga di Merkangang di Kota Gede juga tak kalah meriahnya. Di sana digelar juga takbir keliling dengan masa ribuan dan memenuhi jalan-jalan di sekitar di kawasan Kota Gede dan batang tadi sempat dilepas oleh Setuamun PP Muhammadiyah Bapak Hayat dan Nasir. Sementara itu di beberapa ruas jalan terpantau di jalan Kolenesuk Yono ditutup total kemudian di kawasan jalan Ahmad Dalan dan juga di PT Nol dipenuhi oleh masa yang mengikuti takbir keliling di daerah Yogyakarta. Dan dapat kami kabarkan bahwa semangat ini begitu meriah ataupun sangat ingin sekali mengikuti takbir keliling karena sudah tiga tahun tahun 2020 2021 2022 tidak ada takbir keliling sehingga saat ini masa masyarakat memenuhi jalan-jalan yang ada di Kota Yogyakarta untuk menyaksikan takbir keliling yang digelar oleh sejumlah takbir masjid yang ada di Yogyakarta Wending. Santosa sampai dengan pukul berapa takbir keliling ini akan dilaksanakan? Santosa? takbir keliling ini akan digelar sampai selesai karena di Merkangsa sendiri ada 18 dan saat ini baru ada 4 yang melintas di jalan ini dan mereka akan berjalan sejauh 2 kilometer sehingga dipergerakan hingga pukul 11 malam nanti Mendi. Santosa bagi masyarakat yang ikut menyaksikan takbir keliling ini adakah himbawan khusus untuk warga setempat? Ya memang tidak ada himbawan khusus tetapi secara sadar masyarakat juga tertib dalam hal ini saat ini dapat dikatakan daripada 3 tahun yang lalu suasana lebih tertib tidak ada suara petasan sehingga saat ini lebih kondusif jadi baik baik terima kasih Satosa Suparman atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta Tidak 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 Tidak